Intro Silverberry atau Ipera Ini merupakan koleksi tanaman tabu lampak milik saya ya Ini termasuk jenis tanaman yang dipit langka ya Untuk di Indonesia Karena silverberry ini sendiri masih jarang kita temui di Indonesia ya Ini termasuk jenis buahberry yang berasal dari Amerika Utara Banyak juga terdapat di daerah China, Jepang sana juga banyak Dia ini beriklim subtropis dan tropis bisa ya Untuk tanaman silverberry ini sendiri teman-teman Ini mempunyai citra rasa yang manis ya Biasanya ini diolah buat selai Ataupun manisannya buat selai ataupun manisan Nanti kita akan reviewkan beserta fotonya Foto buahnya karena disini belum ada yang berbuah ya Untuk cari bibit tanaman silverberry itu sangat susah Apalagi kita cari bibitnya yang sudah berbuah Tapi next kita akan Kalau sudah berbuah saya akan videokan kembali ya Nah ini silverberry seperti ini Ada beberapa jenis ya silverberry ya Yang saya ketahui itu ada dua jenis Tapi yang sama saya teliti Ini ada beberapa jenis ya Untuk silverberry seperti ini Ada yang variegata Dan ada yang Yang berasal dari China Itu berbeda daunnya ya Tapi jenisnya rumpunya silverberry Ya teman teman ini merupakan Jenis bibit buah silverberry ya Atau bahasa Indonesia Ini kingpera Untuk silverberry ini Berasal dari Amerika Utara Nah Secara alami ya Tanaman ini itu Biasanya tumbuh di tanah berpasir Dan berkerikil Secara alami ya Yang kering hingga Lembab di stepa ya Atau di padang rumput Atau tepi hutan teman teman Biasanya tumbuh liar disitu Tanaman ini berupakan Berupa semak atau pohon kecil Yang tumbuh setinggi Satu sampai empat meter ya Untuk daunnya ini Seperti ini teman teman Ada warna silvernya ya Nah ini loh Tuh Ada pintik-pintik Warna silvernya ya Dan belakangnya ini Perak ya silver Daunnya seperti ini Untuk silverberry Nah silverberry sendiri Itu ada dua macam Ada silverberry yang seperti ini Yang biasa Ada yang bervarigata Kalau yang bervarigata Ini daunnya Ijo ke Semburat kuning ya Dan ada Silvernya juga Belakangnya Kalau ini jenis Silverberry yang biasa ya Bukan yang bervarigata Itu daunnya Ada pintik-pintiknya Ini menandakan Tanaman Asli silverberry ya Untuk silverberry ini guys Dapat tumbuh di dataran tinggi Maupun dataran rendah ya Tanaman ini Sebaiknya diletakkan Di Tempat Full isi nama tari Sepanjang hari ya Karena tanaman ini Tidak boleh tergenang Air terlalu banyak Penyiraman dilakukan Satu hari sekali aja Ya guys Ini merupakan bentuk Dari Buah silverberry ya Nah Seperti ini teman-teman Untuk bentuk Buah silverberry Ada yang Merah Dan ada yang Ores Ke pintu-pintu Ketoraan ya Nah Ini Seperti ini Bentuk Buah silverberry ya Sesuai dengan gambar Karena di Tanaman saya Belum ada yang berbuah Saya tampilkan Bentuk gambarnya Guys Nah Untuk rasa Buah silverberry ini Manis ya Manis agak asam Biasanya ini Dibuat untuk selai Selai roti Atau dibuat Manisan Biasanya Untuk buah silverberry ini ya Dan bisa dibuat Bonesa Untuk tanamanya Teman-teman Nah Seperti ini Bentuk buah silverberry Atau Kiberak Tuh Untuk daunnya Ada bentuk-bintuk Bintuk peraknya ya Silvernya ya Tuh Belakangnya juga Buah silver Nah Menarik kan teman-teman Kalau kita punya Tanaman tabu lampor Bibit buah yang langkah Kita bisa Apa ya Koleksi ya Kita akan koleksi Ini salah satu Tanaman saya Oke gitu aja Review singkat tentang Buah silverberry Semoga bermanfaat Menambah pengetahuan Teman-teman Tentang dunia buah-buahan Dunia Buah Beri-beri Itu sangat banyak Dunia Buah beri ya Kita angkap Ukap Satu persatu Di video Nonton terus Dan selalu Berlangganan Dengan cara apa Subscribe ya guys Oke See you